Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Andi TV Live mudah-mudahan berbaik untuk teman-teman semuanya dimana pun ada berada selalu jaga kesehatan jaga kebersihan kita supaya terhindar dari segala macam penyakit oke lanjut guys untuk selanjutnya untuk di video channel Andi TV Live saya akan mencoba bikin tutorial lagi cara memperbaiki seperti polytron LED yang tentunya 32 inci dalam kerusakan waktu dicolakkan ke listrik power menyala seperti biasanya untuk lampu LED indikator dia bergedip kemudian setar muncul logo polytron dan hilang untuk kerusakan seperti ini saya kayaknya sudah pernah bikin videonya ya sudah pernah bikin videonya tapi teman-teman semuanya nanti bisa mencari lihat di channel Andi TV Live ini di seluruh videonya kayaknya sudah pernah tapi saya akan mencoba bikin tutorial lagi supaya teman-teman semuanya yang tentunya bukan teknisi dia akan mengetahuinya untuk kerusakannya dimana dan dan sebelumnya silakan untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel Andi TV Live silahkan untuk subscribe-nya jangan lupa untuk like komentar share jika video-video di channel Andi TV Live ini tentunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya terutama teknisi pemula ya dan sekali lagi tonton videonya sampai selesai biar nanti tidak gagal paham kebanyakan yang ada yang komentar kok TV saya jadi seperti ini itu karena tidak mengetahui kita membongkar TV kalau benar-benar tidak tahu yang namanya blog maupun jenis alat yang digunakan jangan berani untuk membongkarnya nanti akibatnya akan fatal dan sekali lagi saya buat channel ini dan saya buka buat tutorial ini hanya untuk teman-teman yang sedang belajar tentunya dengan teknik basic termasuknya masih dalam belajar dan pahami dulu untuk jenis blognya untuk jenis namanya dan nanti akan tahu jenis kerusakannya dimana dan jangan kita langsung nonton video langsung kita praktekan nanti akan fatal untuk barang yang kita perbaiki kecuali kita sudah tahu atau kita sudah memahami blog dan posisi dan fungsinya di TV tersebut jadinya kita tidak kesulitan langsung ekskursi oke teman-teman semuanya sekali lagi untuk yang baru memiliki channel Andi TV live jangan lupa subscribe-nya jangan lupa untuk like komentar dan kunjungi juga website saya di www.service.tv.com Oke kita lanjut teman-teman semuanya kita lihat kondisi TV-nya seperti apa kita lihat kerusakannya yang mau kita betulkan ya kita lihat dulu kondisi TV-nya seperti ini teman-teman kita lihat ini aduh ya kita lihat ini remote-nya maaf masih mempergunakan sebuah HP bagiannya kalau untuk gambarnya kurang bagus mohon maaf ya bisa beli kamera yang bagus Hai ini apa tulisan apa emper taris seperti ini teman-teman kita lihat di sini ya seperti biasa di sini ada lampu light indikator kemudian kita on ntar ya Hai usang kualitran Hai seperti ini langsung hilang seperti itu teman-teman tapi tulisan kualitrannya tetap nyala sekali lagi kita off kita on muncul dan langsung hilang untuk eksklusinya kita akan mencoba seperti ini teman-teman kita coba untuk bongkar dulu ya hati-hati kita bongkar dulu sini kita sudah lepas bongkarnya ya cek di sini kita untuk panelnya ya maaf ini videonya reputus tadi ya banyak orang di sini jadinya enggak enak ya ini ini sudah ada foto dan disini ada sebuah power supply-nya di power supply seperti biasa di sini kita cek elko nya pakai CR ya tapi belum saya cabut di sini seperti ini oke untuk elko nya juga enggak masalah kemudian setelah itu kita akan coba mengecek PL nya oh ya teman-teman semuanya kita coba pasang dulu untuk soket bagian ininya dulu ya bagian ini sudah saya lepas tadi ya kita colokkan dulu seperti ini lampu hijau power kita kita kelihatan di sebelah sini ya sebelah sini bergedipnya langsung mati seperti ini kita lihat yang tadi membuat TV ini langsung muncul protect untuk backlitnya dia muncul logo polytron langsung ini mati dan disini ada permasalahannya kemudian kita akan coba mengeceknya kita lepas dulu ya secara majanya ini untuk soket plate nya kita lepas sudah persiapkan alatnya seperti ini kita kemudian ini tekanannya kecil ya untuk menggunakan saya meraget menggunakan 8 volt sudah yang sudah kelihatan ini teman-teman disini kemudian kita cek satu persatu seperti ini kita cek untuk bagian backlit nya satu dulu disini kita cek disini dia menyala semuanya tidak ada yang mati ya untuk voltasnya menunjukkan 25,5 volt jadi yang ini seperti ini 25,5 00,1 miliampere kemudian kita coba disini satunya lagi dia juga menyala semuanya menunjukkan menunjukkan 25,5 terus satunya lagi disini kita cek pakai tes sama ya 25,7 ini yang lebih gede ya 6 ampernya turun dan kalau kita lihat semuanya lampu BL nya tidak ada masalah tapi kenapa langsung protect kita cek satu persatu dulu ini lampu ini lampu ukurannya seperti ini kelihatan lampunya ukurannya 2,2,5 2,5 volt ini seperti ini 2,5 volt nyala 2,5 volt nyala 2,5 volt ini ada 2,4 berarti turun sudah 2,5 ada yang mau putus sebetulnya anehnya semuanya kita cek menyala ya disini ya 2,5 2,4 2,4 ini saja 2,4 juga ini 2,4 2,5 ini 2,5 ini ada 2,4 1 5 volt ya ini 2,5 ini tetap 2,4 oke teman-teman semuanya kita akan lepas untuk tegangan dan maksudnya lampu yang sudah kapasitasnya berkurang karena ini kerusakan seperti ini biasanya ada yang putus satu atau dua tapi ini setelah saya pengecekan untuk elektron ini kerusakannya beda ya dengan yang dulu saya perbaiki ini untuk semua lampu menyala tapi setelah kita cek satu persatu satu perkancing untuk tegangan normalnya 2,5 volt tapi ada yang 2,4 juga ada yang hampir short 2,8 nanti kita akan lepas apakah berhasil atau tidak oke teman-teman semuanya kita first dulu videonya kita akan coba lepas kancingnya sebetulnya kalau mau diganti satu paket enak tapi karena dainanya sedikit kita coba lepas satu ya seperti ini kita patung saja kemudian kita tempel atasnya oke kita first dulu videonya ini ada beberapa yang error atau rusak ya pastikan untuk teman-teman semuanya kalau memiliki kasus seperti ini lampu led nyala semuanya kita cek pakai yang ada volumeter atau ampernya jadi kita mengataui mana yang lemah untuk lampu lednya yang mengakibatkan TV menyala sebentar langsung protek oke teman-teman semuanya kita coba dulu ya kita coba dulu untuk melihat apakah menyala semuanya oke kita colokan TV nya kemudian kita on kita lihat tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar ya oke menyala semuanya ya sudah menyala semuanya kalau tadi juga menyala ya menyala tapi langsung mati karena setelah tadi pengecekan satu persatu untuk lampu backlightnya dia ada yang setengah shot juga ada yang bermasalah jadi menyebabkan TV nyala sebentar langsung untuk backlightnya protek oke teman-teman semuanya kita akan lanjut lagi nanti akan kita pasang untuk panelnya dan kita akan cek kembali ya oke sudah kita pasang untuk panel layarnya kemudian kita akan cek kembali ya seperti ini kita cek kembali apakah apakah TV seperti tidak ada masalah kita lihat posisi on kita lihat disini oke tampil polytron kita lihat ya ada ada yang sangat seperti cuci yaitu pindah ke TV dulu tampilan menunya ada kita pencetisme ajikan pakeangel tv tv Center Oke, sudah berhasil Kita nanti akan mencoba Untuk mengansi Sudah ada gambarnya Ini spekulanya perlu dipasang Oke, teman-teman sudah berhasil Untuk TV-nya yang tadi Protect di backlitnya Untuk backlit nyala Tapi ada yang bermasalah Untuk Ini levantasinya Jadi rendah Jadi kesimpulannya TV polytron ini Ketika kita power on Muncul logo polytron Sebentar langsung hilang Itu memang di bagian Backlitnya ada yang rusak Tapi kita harus berhati-hati Karena apa? Karena setelah kita tes tadi Menggunakan tester backlit Ternyata semua Backlit menyala Tapi setelah kita cek satu-satu Ternyata ada yang Sudah tidak benar Atau sudah Nilai voltasinya Sudah kurang Atau ada yang short Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk teman-teman Sampai jumpa Ketemu lagi Di video selanjutnya Tentunya Dukung terus Untuk channel Andi TV Lite Biar kedepannya Akan lebih baik Dan jangan lupa Untuk subscribe-nya Like, komentar Share jika video-video Di channel Andi TV Lite Ada manfaatnya Terima kasih Sampai jumpa Ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!